Intro Teman teman ya Akhirnya Setelah gue farming seharian Anjing sumpah Gue farming dari sore Sampai pagi guys Baru dapet nih ya Si Gods portal oh my god Akhirnya anjir Sumpah susah banget kalian liat tuh portal gue berapa banyak Imagine Gue mainnya tuh 6 6, 5, 6, 5 sesekali 7 Kalau gampang ya Kalau kayak misalkan Shield enemy atau apa Nah gue berani 7 dah Tapi kalau sendiri agak susah 7 Makanya gue pilihnya yang gampang Oke Karena gue udah ngedapetin si Poseidon ini ya Jadi kita langsung coba aja portalnya Poseidon Sekalian disini gue pengen beli Alat untuk nge-evolve dia Yang ini nih Si Gods Trident ya Ini buat nge-evolve Si Poseidon Jadi kita langsung beli aja Si Gods Trident Alright Sisanya masih ada 14 ribu Kita gacha aja Kalian beli seharusnya bisa gak Gak bisa imagine Kurang dikit Yaudah lah Kita beli aja Satu-satu cuy ya Kita beli satu-satu By the way Gue banyak banget skin mythic Anjir Ntar kayaknya gue bakal Giveaway-giveawayin deh Oke Next time gue live Akan gue giveaway deh Gue kasih-kasihin deh Gue banyak banget mythic pak Skin mythic gue Freezer ada 3 Yang Frieza 3 Yang Apa lagi nih Kita liat Kita liat Tuh Eh ya ya Frieza gue ada 3 Tapi satu gue pake Tenggen gue Ada 2 Bayangin Coco Knight ada 1 Tuh ya lumayan Ntar akan gue giveawayin juga Dan banyak legendary juga tuh Ya legendary gue banyak Banget aja Look Escanor gue ada 2 Usop ada 2 Kirito 3 Oshi ada 2 Kalau gak salah Eh Oshi 1 apa 2 ya 2 Ada 2 Oshi itu kan Tatsumaki gue banyak banget Sumpah ada 4 Astaga Lalu ini ada Armin juga Soya Langsung aja lah Kita coba Kita akan langsung Seaguts portal Let's go Eh Tapi sebelum itu Gacha dulu Gacha dulu Siapa tau Siapa tau Roger Ini ada 90 loh Siapa tau gitu kan Kita liat aja Siapa tau gue udah mythic lagi Buat nanti giveaway gitu kan Mari kita liat Dapet apa aja guys Please kek Satu aja gitu Yang Yang bagus gitu Mythic unit Gue mythic unit Dapetnya 2 Haribel Satu Avdol Bayangin coba Ya ampun Gak dikasih loh gue loh Roger gitu Atau Apa kek Kisame Kisame lah Minimal Kisame co Kisame gak dapet Gue sumpah Kesel banget Sesusah itu Dapetin Kisame guys Imagine abis pak Tapasitas skin gue Sampai penuh Anye Imagine gak dapet Satupun gue Mythic unit Roger juga gue Harap dapet Astaga Astaga Oke lah guys ya Yuk let's go Kita langsung aja Cobain portalnya Poseidon Gak sabar Gue dapet Look Gila blessingnya Keren banget Anjir Poseidon Fix sih Gue akan jadi Poseidon Yuk let's go Kita main Portal Poseidon Oke Oh my god Gila portalnya Fast enemy pak Gila sih Namek pula Bisa sih tapi sih Dikit ini mah setara Kayak Setara tier 6 Mungkin ya Mungkin ya Mungkin setara tier 6 Wah kok Belum render gue Busnya gak lama banget Rendernya bro Bro ini Rendernya Gue bisa taruh Nah taruh itu Udah taruh ya lah Dimana aja lah Ini gampang sih Karena dia tetep Masuknya tuh tetep Portal Summer ya Jadi skin-skin kalian Yang ada damagenya Sama drop rate-nya pun Itu naik gitu kan Jadi misalkan Wah gila mantep banget sih Kalo kalian main Sea God's Portal Yang biasanya paling cuma 5% Ada drop rate jadi 10% mungkin ya Wah tau gitu gue dari Dari kemarin Mending ngikut-ngikut orang aja ya Portal daripada gue farming sendirian Anjing emang Tapi gue gak tau sih Itu ngaruh gak sih Yang drop portalnya Harus sih ngaruh sih Soalnya kan drop rate kan Kalo kalian tau Kalian tinggal komen di bawahnya sih Oke Ini gue kelarin dulu Ini gampang banget So far so good Nah ini yang kalian liat sekarang Ini setup gue biasanya solo guys ya Cuma begini doang Sumpah Cuma pake 1 unit nyerang doang Cuma pake si Hawk doang Sumpah Abis itu kasih on win Kasih griffin udah 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 the best lah itu Udah the best Karena damage nya bisa sampe 1,6 juta Gila bahkan gue Seharusnya bisa tier 8 Cuma Gue rada males gitu kan Kalo tier 8 kayaknya terlalu susah gitu Jadi Terlalu try hard gitu Daripada terlalu try hard ya Gue 5-6 aja lah yang gampang gitu kan Gampang banget Bahkan kadang-kadang gue gak perlu pake griffin ya Oke Kita liat damage nya berapa ini gue Ini udah kelar Sacrifice Mari kita liat berapa damage nya Hmm Boom Tambah 100% lagi 1,6 juta Imeh Look 1,6 juta Per 3 detik Gila gak Sangat ez cuy Sangat ez Ini gue bantuin lagi deh Gue kasih Coconut ya Coconutnya Eh by the way Kita showcase si Frieza juga nih Ini Frieza nih Tuh Skinnya Frieza lucu juga sih Es krim gitu co Imagine Begila nih Frieza Cakep juga sih Ntar-bentar bakal gue giveaway guys Terang aja Gue masih punya 2 2 skin Frieza 2 skin 2 skinnya si Tenggen 1 coconite Oke 1 coconite Takkan gue giveaway 1 skin Frieza gue giveaway 1 skinnya si Tenggen Gue bakal giveaway juga Oke Cisanya ntar yang Legendary-legendary Bakal gue giveaway Giveaway juga lah Nanti di live streaming Mungkin Besok live streaming besok ya Oke Loan terakhir gue nih Poseidon Bodeh gila Darahnya 14 juta kan itu Yap darahnya 14 juta Tapi easy lah ya 14 juta Ini satu Satu serangnya 1.600.000 Jadi easy banget gitu kan Belom lagi critical gitu Sangat as Damn Apakah Kita ngeliat Apakah si Aini Shiny Poseidon please Oh my god Poseidon biasa Yowes lah Tapi padahal Kalo Poseidonnya Poseidonnya shiny guys Itu kalian keren banget Itu kalian keren banget pak Sumpah Poseidonnya Dia pake-pake Hoodie Kayak gaur gura Gitu anjir Nih kayak gini nih Kalo kalian belum liat nih Wah gila ganteng banget ya Itu Kalo gue dapet sih Wah kegila sih Tapi kayaknya gue bakal dapetin sih Itu keren banget soalnya sih Alright Let's go This is it Poseidon Oh my god Ini keren banget Anjir Dan gue denger-denger Dia katanya meta cuy Jadi ya Gue akan Kelarin dulu nih Misi takedownnya Sama ini status potentialnya Bahkan gue rapin dulu Baru abis itu kita showcase Let's go Alright Temen-temen Akhirnya gue udah kelar Misi takedown Sekarang kita akan langsung Nge-evolve aja temen-temen ya Poseidon By the way Disini tadi Gue ngegacain statusnya Dapetnya lumayan bagus sih Damagenya A Range sama SPA Ya A minus Tapi Kayaknya cukup lah Oke yuk let's go Kita langsung evolve aja Menjadi Poseidon Apa namanya Poseidon Tyrant of the Seas Anjir Gila ya Jadi dia butuh ginian Ini kalian bisa dapet Dari ya Tadi yang di video-video Awal-awal tuh tadi kan Gue udah kasih tau Lalu Ya sisanya Ya kayak gini-gini lah ya Standar Oke 50% attack Plus medusa Alok dimeter Gila Ini guys By the way Dia sebelum evolve aja ya Terus tadi gue buff Pake on wind doang Itu damage-nya udah sampe 160 ribu Itu belum evolve guys Gila belum evolve aja Udah mau 200 ribu Anjir Gila sih Evolve Wah Wah gue gak sabar Lihat blessingnya kayak gimana sih Gue gak sabar Lihat blessingnya kayak gimana Apakah jadi S Gak ada yang S Bro Release Semuanya A plus Anjir Yo ampun Yaudah gak apa-apa lah Oke Kita akan Lihat kayak gimana Ininya Wajiiir Gila blessingnya Keren banget Fix Gue akan pake blessing ini bro Fix bro Fix Gila Buset Damage awal 20 ribu Busetnya serius nih Damage awal 20 ribu Sakit banget Buset What the hell Oke Let's go Kita akan langsung coba ya temen-temen Disini gue bawa Onwind Gue bawa Griffith juga Jadi gue akan coba untuk nanti Double buff ya temen-temen Sama Oshii gue bawa juga Dan yaudah itu doang sih Let's go Kita langsung Coba aja temen-temen ya Ikuzo Alright Ya Sekarang kita langsung aja Taruh Poseidon By the way ini gue belum taruh Oshii ya Jadi ntar kita Biar bisa tau damage nya berapa Tanpa Oshii Tanpa apa-apa Oke Kita langsung coba Uh dia awal-awal udah langsung Con AOE gini cuy Gila Sumpah nih Sumpah nih Ini blessingnya What the hell Keren banget cuy Sumpah Liat di tangan-tangannya cuy Ada kayak Cahaya-cahaya gitu anjir Oke next gue Kita langsung coba aja Taruh Disini ya Kita akan arahin ke last Oh my god Udah multi hit pak Awal-awal udah multi hit ya Liat-liat nih Shield nih Langsung hancur shieldnya bro Alright Dia awal-awal damage nya gede aja Surprisingly ya 20 ribu Mantap juga sih Oke Let's go Kita akan langsung upgrade aja Upgrade yang pertama Dia langsung damage nya jadi 32 ribu SP nya sama 8,2 Dan range nya 17 Harganya 2.500 Let's go 3.500 Damage nya 48 ribu SP nya turun Bagus Bagus 7,3 ya Lalu range nya jadi 18,3 3.500 Let's go Upgrade yang ketiga sekarang 5 ribu Lalu damage nya jadi Segini ya 80 ribu Ini sama SP nya sama Range nya beda 19,4 Oke Let's go Oh ini nih Chion Tyro Demeter Anjir namanya sobat Sumpah Oke Upgrade yang keempat Sekarang ya Upgrade yang keempat Harganya 8 ribu Lumayan Mahal kayaknya ya Si Poseidon ini ya Baru upgrade 4 aja Udah 8 ribu Anjir Oke Tapi damage nya jadi 100 ribu ya Damage nya jadi 100 ribu Dan SP nya naik lagi 9,2 Range nya jadi 20,5 Harganya 8 ribu Let's go Jadi Ini ya apa Wancur Keren Gila itu keren sih Itu keren temen temen Itu keren Dia multi hit juga Harusnya Yep Multi hit juga Jadi Wah gila range Cuman dia masih belum hybrid ya Dia hybrid gak ya Katanya sih dia meta ya Kalau dia meta harusnya dia hybrid sih Cuman gue gak tau Entah kita liat aja oke Upgrade yang kelima Harganya 9 ribu Damage nya jadi 120 ribu SP nya turun 8,7 Range nya naik Jadi 21 Alright 9 ribu 21,5 Cepet aja temen temen 137 ribu tuh SP nya turun lagi ya Lumayan ya Alright Medusa Alop di meter Biar tadi dia upgrade yang keempat Dia jadi ini ya Jadi circle EOI gini ya Alright Let's go Kita upgrade yang ke Upgrade ke 7 temen temen ya Harga 20 ribu Buset Mahal Mahal pak Lumayan ya Lumayan mahal nih Tapi Damage nya jadi 225 ribu Tapi SP nya jadi 12,8 What Lemot nih kayak guts nih Anjir 12,8 Range nya jadi 26,9 Harga 20 ribu Let's go Full EOI Hybrid lagi Full EOI Hybrid Liatin 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 Play unit Kita langsung aja coba Gila Hilang pak Langsung hilang Multi hit lagi Dia gak ngefreeze apa-apa Tapi ya Gak Mantep banget Belum di buff nya Udah segini Gila Apakah ini akan Menggantikan Guts Tapi Guts, Guts masih lebih GG sih Karena Guts itu kan, dia bleed ya Iya, oke, oke, oke Alright, gila sih damage-nya What the hell, but anjir Oke, upgrade yang ke-8 temen-temen Harganya 25 ribu, ini kayaknya terakhir deh Eh kayaknya belum deh, satu kayaknya lagi harusnya ya 25 ribu, damage aja 266 ribu Dengan SP 11 detik Dan range-nya 28 Full AOE temen-temen ya, gila sih Alright, ini kayaknya terakhir nih, harusnya terakhir sih Gila sih kalo gak terakhir, damage-nya Berapa gede dah, what the hell, dia aja udah mau 300 ribu Gitu kan, ini kalo kalian Damage-nya, status damage-nya Mungkin S atau S+, ya Ini udah 300 ribu ini, gila sih Alright, upgrade yang ke-9 Harganya 30 ribu, bang, mahal banget 30 ribu Gila, tapi SP jadi 9,2 Bagus banget ya, ini lebih bagus dari Paragat sih Berarti nih, dia 9,2 pak SPL-nya terakhir-terakhir ya Lalu damage-nya jadi 290 ribu Range-nya tapi jadi 29,1, range-nya gak terlalu bagus ya Mirip-mirip Guts sih Guts juga sekitar 30-an gitu kan Alright Udah, upgrade terakhir 30 ribu temen-temen ya Terlalu OP aja kalo masih ada upgrade lagi mah Gila sih, tapi damage-nya 290 ribu Full AOE Hybrid Damn Damn, bro Look Shield hancur semua Gila sih Gila, gila, gila Ini multi-hit-nya berapa banyak deh, gue gak tau dah Oke Kita pake OC Kita lihat berapa damage-nya sekarang Oh udah, 333 ribu Hanya dengan OC guys 335 ribu Itu cuma pake OC doang pak ya Gue udah bilang kan Ini kalo misalkan kalian S+, plus OSI Udah 350 ribu Easy banget 350 ribu pak ya Lalu kita buff pake on win Gue disini cycle aja lah ya Kita akan cycle Cycling si on win dulu Oke Sudah gue cycle pak Gila baru dikasih 25% damage aja 400 ribu aja Gakil sih Dengan SPA lebih bagus dari Guts ya SPA Guts gue tuh kalo gak salah sekitar 10 kalo gak salah 10 apa 11 gitu Jadi lumayan lama tuh Guts tuh Tapi dia bleed ya Sedangkan dia yang ini dia gak Dia gak bleed Tapi dia multi-hit-nya oke juga sih Multi-hit-nya bisa dibilang sama kayak Guts gitu lah Guts juga sekitar segitu kan Alright Ya kalian bisa lihat damage-nya 600 ribuan Gila sih Damn, bro Damn 600 ribuan ini belum 100% Ntar kalo 100% lebih gila lagi ya temen-temen ya Tambah dikit doang Sebaliknya jadi 670 Mungkin sekitar segitu ya temen-temen ya Oke Sekarang gue akan setup Griffith dulu Dimana ya Griffith ya Sini aja kali ya Dia makan OC gak sih? Enggak sih harusnya Kan unsaleable ya Coba Ya dia gak makan OC Oke Let's go Kita akan Taruh 2 lagi disini Ini gue mentokin aja Ini gue mentokin aja Kita lihat berapa 100% dia Damagenya 667 Ya Cuma 667 doang ya Alright Lalu kita kasih Griffith Jadi 1,2 juta pak ya Gila asli damage-nya sih Gila Gila pak 1,2 juta Anjir Damn 1,2 juta Hybrid ya Multi hit Cuman range-nya 29 gitu Gak terlalu bagus ya Ini kalo dapet sniper Bagus sih Atau mungkin dapetin Godspeed Wah ini mantok sih Tapi tetep ya Ini unique Ini bakal unstoppable guys Kalo kalian bisa dapet unique Di Poseidon Wah Unstoppable pak Anjir mantep banget Ini sumpah Kalo-kalo unique pak Oke ya Kayaknya itu ya temen-temen Untuk video kita kali ini Recommended banget Untuk grindingin Poseidon ya Gue 2 hari Untuk dapetin Poseidon Tapi worth it Gila Keren sih AOE Udah gitu Hybrid lagi Dan damage-nya Gak ngotak gitu kan 1,2 juta ya Udah hampir sama-sama Kayak Guts nih Guts gue kalo gak salah 1,7 juta deh Jadi Masih bagusan Guts gue sih Ya Bagusan Guts gue Tapi kalo misalkan Kalian bisa dapetin unique Di Poseidon Wah udah pasti Poseidon jauh lebih GG pak Karena dia lebih cepet ya Serangannya temen-temen ya Nanti pada akhirnya DPSnya kalah sih Guts Oh ya Itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua yang nonton Dari awal sampai akhir Like aja yang suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe Bersambung 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 Tengok Kembali temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao Bersambung 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 Bersambung